Ke esokan harinya, Delisa dan Arthur kembali ke ibu kota Seperti biasa, mereka langsung ke kantor untuk bekerja Tapi bedanya, hari ini Delisa tidak merasa kesal seperti biasanya Delisa mengetuk pintu ruang bosnya, kemudian masuk Permisi pak, ucapnya formal, mereka sekarang sedang bekerja Jelas, yang dia hadapi sekarang adalah Arthur bosnya, bukan Arthur calon suaminya Calon suami, Delisa merona kalau mengingat tentang hal itu Iya, ada apa? Saya mau pinjem kunci mobil, mau ngambil flash disk, kayaknya ketinggalan di atas dashboard Arthur mengambil kuncinya dari dalam kantong jas yang tersampir di sandaran kursinya Setelah itu Delisa turun ke lobi, saat itu suasananya sedang agak ramai Ada seorang perempuan parubaya yang nampak mengamuk dan memaki resepsionis Ada apa ini? Itu siapa? Tanya Delisa kepada pras yang juga baru datang dari lantai atas Tahu tuh, katanya ngaku-ngaku keluarga bos ini namanya Bagas Atau siapalah tadi, sejak kapan nama pak Angga jadi Bagas? Dek Delisa jadi teringat seseorang yang namanya juga bisa dipanggil Bagas Tapi ia bungkam, karena sepertinya yang lain tidak ingat Kalau nama bos Delisa ada unsur kata Bagasnya Delisa celingukan mencoba melihat sosok perempuan tersebut Ia bersama anak perempuannya yang sepertinya berusia 20 tahunan Masa bodoh, Delisa memilih pergi ke parkiran Otaknya mulai berpikir, tapi ia takut apa yang ia pikirkan malah jadi kenyataan Menggeleng pelan dan Delisa mulai berpikir untuk menyembunyikan kejadian ini dari Arthur Tapi bagaimana caranya? Del, ikut ke ruangan HRD yuk, ajak Pras Lah, udah selesai ribut-ributnya Tahu tuh, gue serahin ke Satpam aja lah Bu Indira nyariin lo, ada yang mau diomongin katanya Delisa yang tadinya akan kembali ke ruangannya jadi ikut pergi ke ruang HRD bersama dengan Pras Gue gak habis pikir deh Ada aja manusia model begituan Dulu aja ada cewek yang ngaku pacarnya Pak Arthur lah Selingkuhannya Pak Anggal lah Ngaku dihamilin Raden lah Pusing gue Delisa tertawa melihat repotnya Pras selama menjadi HRD Bukannya apa Hal begitu tidak terjadi sekali dua kali saja Tapi gue kepo juga Disini yang namanya Bagas siapa ya? Kalau Satya ada Tapi kalau Bagas Menurut lo siapa? Delisa mematung Sesaat kemudian mengangkat bahunya Ajo Lo aja yang pegang data karyawan gak tau Apa kabar gue? Pras menganggu Iya juga ye Oh iya, lo jadi resign Shhh Jadi Tapi jangan bilang yang lain dulu Alah lo perkara Lisan Ajo So-soan dirahasiain Ya gimana Nanti pada sedih karena kehilangan gue Gimana? Ucap Pras kemudian tertawa Yee, yang ada tuh bala-bala kang gosip lo tuh Kehilangan Hindu Hahaha, lo juga tuh mau resign gak bilang-bilang Kapan gue gak bilang? Gue kan udah sering bilang Abis kontrak gue yang ini gue mau resign Ucapnya namun hatinya terasa pengganjal Dia belum membicarakan hal ini dengan Arthur Lo yakin mau resign? Kasihan bos Luno Ntar kehilangan pawang Delisa tidak menjawab Kenapa dia jadi galau begini ya? Apa Arthur akan mengizinkannya untuk berhenti bekerja? Sepulangnya dari ruang HRD Delisa nampak berpikir keras Bu Indira masih memintanya untuk berpikir ulang soal dirinya yang hendak resign Membulatkan tekat dirinya mau membicarakan hal ini dulu dengan Arthur Dia penasaran bagaimana respon Arthur nantinya saat tahu kalau dia mau berhenti bekerja Del ke kantin yuk Ajak Syakwa Yang kebetulan bertemu dengan Delisa Duluan aja gue mau balikin nih Delisa menunjuk kunci mobil di tangannya Benda Benda ini dulu Oh yaudah kita duluan ya Sip Sesampainya di ruangannya Ia gak ragu untuk masuk ke ruangan Arthur Ia menarik nafas dalam Kemudian menghempuskannya lagi Begitu beberapa kali Saat Delisa masih mengatur perasaannya Arthur lebih dulu membuka pintu Ngapain berdiri disitu Masuk Ucap Arthur Bapak kok tahu saya ada di luar Dari CCTV Kening Delisa mengerut CCTV Sejak kapan bosnya ini doyan memeriksa CCTV CCTV Tumpet amat pak Arthur nampak acu dan langsung duduk di sofa Saya mau mematikan CCTV di ruangan saya Ucap Arthur lagi dengan wajah yang santai Sementara Delisa sendiri malah deg-degan Tiba-tiba Apa maksud Arthur Coba Ngapain dimatiin pak Bukannya bapak sendiri Yang mau ada CCTV di ruangan bapak Arthur menoleh pada Delisa Meminta gadis itu untuk duduk di sebelahnya Kemudian tersenyum penuh arti Gak enak kan Kalau ada yang melihat kita lagi berduaan disini Muka Delisa memerah Jantungnya makin berdetak tak karuan Apalagi maksud Arthur bilang begitu Memangnya mereka mau ngapain Sampai Arthur mematikan CCTV Tak Au Delisa teriak Delisa begitu satu sentilan mampir di keningnya Kamu mikirin apa ha Delisa mengelus keningnya Arthur ini kadang suka sekali menjentikan jarinya di kening Delisa Kan sakit Gak mikir apa-apa Bapak tuh yang kenapa ngomongnya ambigu Ambigu gimana Delisa nampak ragu Tapi ia tetap menjawab Ya ambigu Masa matiin CCTV karena mau berduaan sama saya Cikit Delisa makin pelan Arthur tersenyum penuh arti Menurut kamu gimana Delisa menatap ke Arthur Iya kok jadi seperti tak mengenali orang di hadapannya ini Kenapa Delisa seperti baru mengenali sasak Arthur yang ini Tapi ini di kantor pak Arthur mendekat dan Delisa berangsur mundur Pak serunya Arthur hanya fokus melihatnya Bapak jangan aneh-aneh Pak serunya lagi saat Arthur sudah persis ada di depannya Refleks mata Delisa tertutup Dan lagi-lagi satu sentilan mampir di keningnya Sayang gak aneh-aneh Saya tahu ini kantor Saya matikan CCTV cuma karena kamu bilang belum siap go public aja Jawab Arthur santai dan kembali duduk di tempatnya semula Delisa mematung sepertinya otaknya saja yang terlalu banyak debu Apa karena dia sudah lama tidak berpacaran Makanya dia menjadi merasa begini Makanan kita udah datang Tunggu bentar Ucap Arthur Makanan Arthur sedang mengetik sesuatu di HPnya Iya mas beli di tempat biasa Gak apa-apa kan Mas Delisa Dia tidak salah dengarkan Arthur baru saja menyebut dirinya sendiri emas Kamu harus biasakan memanggil saya emas Masa selamanya mau panggil bapak Nanti saya saingan lagi sama bapak kamu Tapi ini kan di kantor Sekarang lagi jam istirahat Tapi kan masih di kantor Kalau ada yang dengar gimana Arthur mendesah pelan Delisa ini benar-benar keras kepala Yaudah deh terserah kamu Bapak marah Tanya Delisa agak tidak enak Melihat ekspresi Arthur Enggak Marah ya pasti Adele Delisa bungkam Kalau Arthur sudah memanggilnya Dengan nada begitu Tandanya bosnya itu Tidak mau diajak bercanda Tak lama Office girl Membawakan Nampan berisi makan siang mereka Nasi bungkus rumah makan bundo Delisa juga sudah Memberitahu syakwa kalau ia tidak bisa ikut makan siang bersama di kantin Mas Suruh Delisa pelan sekali Sampai Arthur saja nyaris tidak mendengarnya Kenapa? Delisa ragu Apa ia harus memberitahu Arthur Kalau dirinya akan mengundurkan diri atau tidak? Aku tadi dipanggil ke ruang HRD Terus Bu Indira nanya Aku jadi resign atau enggak? Menurut Mas Aku lebih baik resign atau enggak? Tanyanya dengan nada yang malu Setiap menyebut panggilan bos Baru bosnya itu Arthur diam sesaat Sedang berpikir Resign aja Jawabnya dengan santai Yakin Tanya Delisa lagi Agaknya tidak terima Karena Arthur langsung menyetujuinya Mereka kan baru ada hubungan Kenapa dengan santainya Arthur malah membolehkannya resign Kan waktu mereka bersama malah jadi berkurang Gak apa-apa Peraturan perusahaan juga tidak membolehkan suami istri bekerja di satu divisikan Ucap Arthur dan pipi Delisa menjadi merona Walau sebenarnya dia tidak tahu apa keputusan ini benar atau tidak Tapi yang jelas ia merasa nyaman dengan semua ini Memangnya kapan kita mau nikah? Arthur meletakkan sedoknya dan menatap Delisa dengan lekat Kamu maunya kapan? Kok malah nanya balik? Kalau emas sih maunya besok kalau bisa Delisa menganggak bisa aja manusia satu ini Gak usah bercandah deh pak Arthur menelan air minumnya Mas ralatnya Kan lagi di kantor Tapi kan lagi jam istirahat Delisa mencebi Sengaja banget ngalihin pembicaraan Ngalihin gimana? Delisa tidak menjawab lagi Kalau soal menikah Mas itu serius Atau dulu pertemuan keluarga Biar mas bisa lamar kamu secara resmi Memangnya kita beneran mau menikah tahun ini Arthur menganggu Masih maunya gitu Tapi kalau kamu belum mau Ya harus mau Delisa mendengus Arthur dan segala sikap otoriter dadakannya Maksa Arthur hanya tertawa melihat Delisa yang manyun Sambil memainkan makanan di piringnya Tangan Arthur terulur menepuk pelan kepala Delisa Mas cuma mau cepat-cepat tinggal bareng sama kamu Jadi setiap saat bisa lihat kamu Mereka saling pandang Sampai suara ketukan di pintu Membuyarkan segalanya Seolah tersadar Arthur langsung mengizinkan orang tersebut untuk masuk Sementara Delisa mulai membereskan sisa makanan mereka Pras masuk sesaat Ia memperhatikan Delisa yang nampak canggung Kening Pras mengerut Instingnya seolah berkata Kalau dirinya sudah mengganggu sesuatu Maaf pak Apa bapak kenal dengan ibu jingga dan Risa? Soalnya ada orang di bawah dari tadi mencari orang yang bernama Bagas Dan waktu saya tanya nama lengkapnya Mereka bilang Bagas Karaputra Jadi seperti nama bapak Jelas Pras Kening Delisa menyerjit Ia ingin melihat ekspresi Arthur Nyatanya pri itu nampak tenang Bilang aja saya sedang tidak ada di tempat Maaf bapak kenal Tanya Pras heran dengan jawaban Arthur Entahlah Jawab Arthur nampak tidak senang Delisa menghela nafas Kenapa orang-orang dari masa lalu Arthur terus aja bermunculan Arthur baru mau memulai hidup baru bersamanya Dan sekarang ada aja yang mencoba mengganggu Pras nampak bingung Namun ia tetap melaksanakan sesuai dengan instruksi dari Arthur Delisa keluar sambil membawa piring kotor Sebenernya ia bisa saja memanggil office girl Tapi ia sengaja karena ingin mengobrol dengan Pras Emang apa kata orang tadi? Tanya Delisa sekeluarnya ia dari ruangan Arthur Dia ngakunya sih tantenya Bagas Tapi dari rupa-rupanya pasti mau minta duit Delisa menghela nafas Kalau memang benar itu bibi yang sudah menganiaya Arthur saat ia masih kecil Delisa sendiri yang akan maju dan membabat mereka Enak aja Anak yatim piatu di Zolimi Saat ia sudah besar dan sukses Malah dapat minta jatah Dan datang minta jatah Enggak ada otak emang Emangnya kenapa Del ekspresi lo kayak monolon orang Pras bergedik melihat ekspresi Delisa yang seorang penuh dendam Enggak apa-apa Kalau ada gosip lain kabarin gue ya Ucap Delisa masuk ke pentri Dan Pras hanya menggeleng heran Sorenya tak ada yang istimewa Arthur fokus dengan pekerjaan Dan Delisa sama sekali tidak melihat keanehan dari Arthur Setelah kejadian tadi siang Kamu lagi mikirin apa Tanya Arthur sekarang mereka sedang duduk di pinggir jalan Sebari makan jagung bakar yang memandangi keindahan kota di malam hari Delisa menoleh ke arah Arthur yang duduk di sebelahnya Kemudian menggeleng Kening Arthur menyerjit Ia tahu ada yang sedang Delisa pikirkan Lagi mikirin apa Tanya Arthur lagi Delisa menggelah nafas Ia kepo tapi tidak mau mengungkit masa lalu dari Arthur lagi Yang tadi siang itu beneran bapak kenal Siapa Arthur terlihat santai dan nampak tidak terganggu sama sekali Yang Pras bilang tadi siang Ada ibu-ibu nyarinya baga sekara putra Arthur nampak acuh namun kemudian ia tersenyum Mereka orang dari masa lalu saya Entah apa rencana Tuhan mengantar mereka datang kembali kepada saya Kalau bapak mas tidak suka lebih baik jangan temukan mereka Mereka kan dulu jahatin mas Sudah sukses dengan seenaknya datang lagi minta jatah Tidak tahu diri itu namanya Ucap Delisa tidak terima Lagi-lagi Arthur hanya tersenyum Terima kasih ya karena sudah mengkhawatirkan saya Ucapnya dan Delisa berdecak kesal Ia wajar kan Ia khawatir Dulu saat mereka belum ada hubungan pribadi aja Delisa sudah sering khawatir Apalagi sekarang Saat di jalan pulang mereka tidak banyak bicara Arthur fokus menyetir sementara Delisa curi-curi pandang ke arah Arthur Ia ingin melihat seperti apa ekspresi dari Arthur saat ini Apa calon suami kamu ini sekeren itu Sampai kamu lihatin terus Ucap Arthur seolah sadar Delisa meliriknya sejak tadi Delisa yang ketahuan Cepat-cepat mengubah posisi duduknya Menjadi lebih tegap Apaan sih Acunya seolah tak terjadi apapun Melihat respon Delisa yang ketara sekali Arthur pun tertawa Mobil mereka berhenti di depan kontrakan Delisa Terima kasih tumpangannya pak Ucapnya seperti biasa Delisa hendak membuka pintu Namun suara pintu terkunci malah terdengar Delisa melihat ke arah pelakunya Kenapa dikunci? Gimana saya bisa keluar? Protes Delisa Arthur diam saja Dan memperhatikan wajah Delisa yang nampak manyun Buka enggak? Arthur menggeleng Maunya apa sih? Tanya Delisa Karena Arthur nampak ke kanak-kanakan Kamu segampang itu Mau pisah dari saya Kening Delisa mengerut Ia tak faham Arthur menghela nafas Ketidakpekaan calon istrinya ini Ya terus gimana? Kan udah malam Saya juga mau istirahat Arthur menghela nafas lagi Namun kemudian Ia menekan pembuka pintu Delisa berbalik Hendak keluar Namun tangannya sedikit ditarik Saat ia sadar Wajah Arthur tepat berada di depannya Mata Delisa membolah Arthur menutup mulutnya dengan tangan kanannya Kemudian Arthur mendekatkan diri Dan mencium tangannya sendiri Sekilas tak ada sentuhan fisik sungguhan Namun jantung Delisa berdetak tidak karuan Ia tidak berkata apapun lagi Selamat malam Semoga mimpi indah Ucap pria itu Delisa nampak linglung Tak habis pikir Apa yang baru saja terjadi kepadanya Yang jelas Ia akan sulit tidur malam ini Terima kasih telah menonton